An yakulu sami'na wa ata'na wa ula'ikahumul muflihun Orang tua saya masih suka berobat kedukun Bagaimana hukumnya Ustadz dan mempercayai perkataan orang yang dirasuki oleh jin Jaman Rahimahumullah Ketauhilah bahwa jin itu memang ada Jin itu ada yang muslim, ada yang kasi Ketika jin itu mengaku muslim, bisakah kita percayai dia? Ya gak bisa, dari mana kita kelihatan dia muslim? Dia gak kelihatan Maka yang orang-orang yang berangkat kedukun Itu hidupnya dalam bahaya besar Rasulullah s.a.w. mengatakan Man ata kahinan aw arrafan Lam tuqbal lahu sholah arba'ina yauman Barang siapa yang datang kedukun atau peramal Sholatnya gak diterima 40 hari Gak diterima Maka kita perlu memberikan arahan kepada orang tua kita Kita itu percaya sama Allah Jin ini pembohong Apalagi kalau dia mengadu domba Ada orang sakit Oh ini yang kirim penyakitnya ini Fulan Itu tugas jin untuk mengadu domba diantara kita Maka antum Sampaikan kepada orang tua kita Tanamkan keimanan Tanamkan tawhid Tanaman kepada dia bahwasannya Allah yang tahu Yang gaib sama yang nyata Sampaikan kepada dia bahwasannya Allah Jalla jalalu Yang bisa menyembuhkan Dan katakan kepada orang tua kita Wa'lam annal ummatau la wishtama'at Katakan wahai ayah Wahai ibunda Andai kata seluruh penduduk Bima ini bersatu Andai kata seluruh penduduk Indonesia ini berkumpul Bersekutu Untuk memberikan bahaya kepada kita Gak mungkin mereka bisa memberikan bahaya kepada kita Kecuali Allah yang menentukannya buat kita Dan sebaliknya Andai kata seluruh penduduk Bima Penduduk NTB Penduduk Indonesia Penduduk dunia ini Bersatu padu Untuk memberikan manfaat buat kita Kalau Allah ga berkendak Ga akan bisa Tanamkan keimanan dengan takdir Allah Dan kebesaran Allah Semoga dengan cara itu Dia tidak lagi percaya dengan dukun-dukun Baratulah Kaluluh Semihna Wa Ata'na Terima kasih